Jadi kita tuh gak mau napik lah, karena tuh musik semua indah. Kalau kita mau pelajarin, mau dengarin, musik tuh indah. Jadi janganlah kita coba-coba benci musik begini, dia bencinya lah. Satu saat kamu dapat musik begini, kamu gak bisa ngolahnya. Boleh diceritain, ini penghargaan dari Indonesian Dangdut Awards ya. Nah ini katanya tentang sosok seorang, Rita Sugiharto. Boleh diceritain Pak Haji tentang lagu yang diraih oleh Pak Haji? Ini lagu Tersisih. Wah, Tersisih tuh enak banget. Ini nyanyikan Rita segar. Bahwa si Rita, seumur hidup dia nyanyi, baru ngerasain lagu nyanyi ini, dipanggil sama ibu-ibu di hotel, disawerin tanpa nyanyi musik, tanpa apa dia nyanyi, ya sampai 200 juta dia dapat. Tanpa pakai musik? Wah, dia nyanyi sendiri aja disawerin sama ibu-ibu. Sampai 200 juta, karena mungkin lagu itu melakai perasaan ibu-ibu. Dan di manggung, sampai ada orang-orang kaya di Alimantan itu menyumbang hampir 1 miliar. Dapat putri panggung itu dapat mobil, saya. Iya, itu kayaknya benar-benar bombastis banget ya. Ini buahin lagu goyang, apa tuh gak, apa tuh goyang, itu kalah. Goyang inul, goyang inul, kocok-kocok. Itu kalah, jauh, jauh kalah. Pas putri panggungnya, saya si putri. Itu, itu tembus sampai 1 juta kaset. Dan memang harus diakui, tidak sedikit, artis yang populer namanya, atau trending namanya sekarang ini ya. Dari Paji UKS. Bahkan ada yang dari nol barangkali ya. Nah, ngomong-ngomongin soal yang populer, akses populer, mungkin kalau dilihat dari penghargaan-penghargaan ini, Piala-Piala ini, Pak Haji bisa cerita ya. Saya lihat ini yang, saya mau yang paling belakang dulu. Yang paling belakang, betul, yang gede itu. Ini yang paling belakang, kalau gak salah ini, saya tadi sempat nanya-nanya. Waduh, gak bisa diangkat ya. Gak bisa diangkat, kaya, gak bisa diangkat. Aduh, 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 sesuai dengan karyanya yang besar, beratnya juga besar. Nah, ini boleh difokusin kamera, ini boleh diceritain, ini penghargaan dari Indonesian Dungdut Awards ya. Nah, ini katanya tentang sosok seorang Rita Sugiarto. Boleh diceritain, Pak Haji, tentang lagu yang diraih oleh Pak Haji untuk... Ini lagu Tersisih. Tersisih itu enak banget. Ini nyanyikan Rita Sugiarto. Artinya gini-gini, saya ingat, kalau lagu Tersisih Rita Sugiarto adalah termasuk lagu yang membangkitkan kembali. Seorang Rita Sugiarto yang bukan... Pakum ya. Pakum ya. Pakum, kemudian terangkat namanya lagi dengan lagu Tersisih. Ini lagu yang banyak disukai sama emak-emak nih. Iya, benar-benar. Iya, benar ya. Luh, hati saya kayak ngilu-ngilu. Saya pernah dapet masukan juga ya, bahwa si Rita seumur hidup dia nyanyi, baru ngerasain lagu nyanyi ini, dipanggil sama ibu-ibu di hotel, disawerin tanpa nyanyi musik, tanpa bernyanyainya, sampai 200 juta dia dapet. Tanpa pakai musik? Oh, ada. Artinya... Dia nyanyi sendiri aja disawerin sama ibu-ibu. Sampai 200 juta. Sampai 200 juta. Karena mungkin lagu itu mewakili perasaan ibu-ibu. Dan di manggung, sampai ada orang-orang kaya di Alimantan itu, menjumpang hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Terdapat 1 miliar, ya. Oh, viral. Viral, teman-teman. Ini lagu terisih. Yang lain benar nggak pernah. Tuh, Pak Aji, Pak Aji, nganyiin dong. Sairnya nganyiin dong, Pak Aji. Aku pengen denger deh. Tanti memang aku akui, usia muda sehari anda miliki. Jadi memang itu, itulah dari sairnya memang ngenak banget. Itu lagu itu ibu-ibu benar. Iya, buat ibu-ibu benar. Tintabat perempuan. Untung saya bapak-bapak. Be, untung saya bapak-bapak bukan ibu-ibu gitu ya. Be, boleh dong, Be, cerita kenapa lagunya judulnya tersisi? Apakah ini fenomena memang banyak perempuan-perempuan yang tersisi karena suaminya kena pelakor, Be? Ya, itu cerita itu memang banyak lah. Jadi belum ada ditayangkan gitu. Banyak kan banyak cerita-cerita tentang ya terluka, yang gini. Tapi yang tersisi, baru saya ini. Dan liriknya juga, putar, kita terpakai lagi. Dari pelukanmu dan kasih sayangmu. Kutar, cici, tak dikenang lagi. Dari pandanganmu dan perhatianmu. Karena munculnya yang muda ya, Be. Munculnya yang amer ya, sedih banget. Cantik memang dia miliki. Usia muda pun dia miliki. Nah, itu, Be, apa tuh? Piala-piala yang lainnya, Astrid, Astrid? Piala yang lainnya? Oh, ini? Baru baru saya mau tanya. Ini kalau ya ini boleh cerita ini yang industrial ini apa nih, Be? Ini piala apa nih? Seujung kuku. Seujung kuku lagunya. Elvi sukasi. Umelvi sukasi. Nah, kalau ini, Be? Oh, ini. Dari TPI 2008 ya. Dari TPI 2008 ini musik terbaik. 2019-2009. Di. Kalau ini lagu Uth. Lagu Uth. Lagu apa? Lagu Uth. Lagu Uth ya dulu apa ya? Tak jujur. Tapi ada satu cerita yang luar biasa. Apa sih? Dari lagu Uth Permatasari itu ya. Putri Panggung. Saya dapat Putri Panggung itu dapat mobil. Iya, itu kayaknya benar-benar bombastis banget ya? Inul bawain lagu Goyang, apa tuh gak? Apa tuh Goyang? Itu kalah. Goyang Inul. Goyang Inul gak apa? Kocok-kocok. Itu kalah, jauh, jauh kalah. Pas pilih Panggungnya saya si putri. Itu. Itu tembus sampai 1 juta kaset. Wuh, 1 juta kopi ya. 1 juta kopi ya. Nah, ini yang menarik dari sisi seorang Pak Haji Uth.S atau B.B ini ya. Karena lagunya itu ada yang melo-melo gitu kan. Ada yang nge-hit kontropera, susah banget ngomongnya. Kontroversi. Iya. Apa lagi ya? Kontroversi. Apa? Apa om? Kontropera. Konten poler. Saya benar-benar. Pada beser. Iya, kontropera. Nah, itu gimana? Babi dengan usia babi 75. Tapi ngikutin perkembangan gitu loh milenial. Musiknya Uth kan milenial banget tuh, Shay. Ya, itulah. Jadi kita tuh gak mau napik lah. Karena tuh musik semua indah. Kalau kita mau pelajarin, mau dengarin, musik tuh indah. Jadi janganlah kita coba-coba benci musik begini, dia benci gak. Satu saat kamu dapat musik begini, kamu gak bisa ngolahnya. Jadi artinya babi tidak, maksudnya gini, bukan tidak idealis ya, tapi artinya babi mengikuti perkembangan. Apa aja yang terbuat yang baik. Jadi tidak terlalu kaku dengan kemauan diri sendiri gitu loh. Gimana om? Gini, ada satu hal Astrid. Apa om tadi? Pengen dengar lagi ceritanya. Walaupun saya pernah diceritakan sama babi. Atau bahkan ada orang lain juga yang bercerita ke saya. Tentang sosok Dewi Persik. Oh iya, Dewi Persik. Boleh cerita dari awalnya? Seorang Dewi Persik ini. Wah, dia cik. Kalau-kalau ceritanya itu jaman kerek ini ya. Zaman itu Pak Masih Pak? Dari nol ya? Dari nol. Saya kenal Pak Surip. Bukan Pak Surip itu? Bukan Pak Surip itu. Bukan Pak Surip yang penyanyi, bukan? Bukan, bos Pak Surip. Jadi dia itu, dia pan usah di kapal laut itu. Khusus buat mesin-mesin kapal itu enggak? Nah dia, saya kenal Pak Surip. Panggil saya. Gue ada penyanyi di satu kampung sama saya. Namanya Dewi. Lo tolong atur deh. Atur rekaman itu enggak. Dibawa dia ke Sentul ke rumahnya dia. Itu saya arahkan Dewi itu. Udah begitu, Dewi saya arahkan. Emaknya lagi pengen nyanyi. Emaknya Dewi pengen nyanyi. Iya. Saya bilang, mau jualnya di mana, Bu? Saya gituin aja. Amin Pak Surip ini jangan layanin. Udah saya ini tuh enggak pelajaran, pelajaran. Saya ajar lagu. Mas nyanyi masih gemeteran deh. Vibranya masih banyak. Dewi jangan begini nyanyi sampai lama-lama. Lama-lama udah bisa benar. Baru saya rekaman. Itu pertama yang lagu Bintang Pentas. Bintang Pentas. Ada ini enggak, Be? Nah setelah memang namanya berkibar Dewi Persik itu. Artinya untuk kalangan pencinta dangdut, siapa yang enggak kenal Dewi Persik. Ada enggak, Ba Be rencana misalnya bikin lagu lagi buat Dewi Persik? Sekarang buat lagu kembali. Saya lagi mau bikin ini. Saya dapat order juga. Order juga buat sekarang nih bikin lagu. Untuk Dewi? Iya. Ini, Be. Ba Be sempat boleh dibilang Astrid ini antrian. Antrian panjang. Untuk mendapatkan lagu Ba Be Haji Ukates ini. Tahun berapa tuh, Be? Yang apa tuh? Yang menunggu, orang yang tadi bikin lagu. Oh, saya tuh pernah waktu lagi rame-ramanya etnik, lagu-lagu etnik. Lagi jaman nilai ya. Yang dari mabok janda sampai giri-giri cinta semua tuh. Itu meledak semua. Itu sampai ada orang-orang jual, kan jaman-jaman dulu pada bikin master. Mau jual, itu bos-bos, produser cuman bilang tanya begini. Cari lagu si Ukat dulu deh, kalau enggak ada si Ukat gue enggak mau beli. Sampai seperti itu ya? Sampai writing list ya? Sampai itu, saya tuh, didatangin sama orang. Bang Ukat, tolong bikinin lagu dong. Bikin lagu apa? Pokal ini nih buat nyaya, tunjukin deh lagunya, penyanyinya begini-begini. Tolong bikin Bang Ukat deh. Ya nanti gue lalu-lalu, gue ada yang pesen juga. Ini Bang Ukat duitnya. Full dikasih. Tontan. Waktu saya jual lagu itu mahal loh padahal. Dia jual konten di tengah bangkok, pokoknya beli. Saya juga lagi bingung buat bikin lagu apa. Tapi orang-orang produser itu, dia enggak lihat lagu saya. Dia enggak lihat ini saya. Cuma betul enggak, dia cari hoki saya. Itu kalau orang Cina. Bedanya, Asrit. Sementara gue nyiptain lagunya, susah. Susah banget sekian lama baru bisa nyiptain lagu. Di Dugur juga kagak ya sama orang. Kagak ada yang mau nyanyiin. Didengerin lagu. Tapi luar biasa ya artis sampai seperti ini loh. Betul, betul. Aduh ini emang luar biasa. Itu hal yang harus disyukuri ya Pak. Nah ada Astrid. Kita harus ajak, harus tahu juga. Mbak Be ini Be. Ya. Ada satu tempat disebutnya Saung. Malah saya lihat Saung Sendok. Wow. Waduh Saung Sendok. Apa nih Be, Saung Sendok itu maksudnya Be? Saung Sendok. Itu sesuatu Saung biasa. Cuma kalau kita ada arisan sendok, ada kita tutar. Oh kebetulan sendok. Cuma dengar-dengar dari ini, Bang Oji putranya nih. Bahwa ini, ini om, ini namanya Saung Dombret. Kenapa Saung Dombret? Makanya enggak tahu babeh kita ajak ke sana Be. Katanya ini punya sejarah Saung itu. Iya, kalau dia emang saya bikin itu sejarah. Sejarah kalau ada saya bikin, kadang-kadang bikin lagu di luar. Di jalan itu. Saya sempurnakan di situ. Saya rapiin di situ. Itu namanya emang Saung Dombret? Enggak lah, si Uji aja yang namanya Saung Dombret. Oke Astrid, kita kayaknya langsung ke sana ya. Tempat Pak Haji Ukat S untuk merapikan lagu Citaan-Citanya. Boleh ya Be ya? Boleh ya Be. Yuk kita ke sana. Ini ternyata ya Be, Saungnya. Sik ya, adem banget. Ini tempat babeh untuk, ibaratnya finishing untuk lagu-lagu yang babeh citain di sini. Iya, kadang-kadang kalau saya bikin lagu di luar, kadang-kadang bikin saya di jalan, ya saya itu sempurnakan di sini. Hmm, enak banget ya. Berarti ini bisa sampai berapa jam nih kalau nongkrong. Eh, aduh. Waduh ada senior sampai tidak terlihat. Apa kabar? Baik. Dari Oda Ding ini? Iya, Oda Ding. Satu tangan merah. Aduh, senang banget deh. Ini ada penyanyi senior deh. Oh ya, di sini saya sering kumpul. Kumpul, kumpul, kumpul ya. Kita kering kumpul. Konan di sini banyak teman-teman artis, senior, semua. Kita nongkrong di sini ya Be, ya. Iya. Beliau orang tua kami mencipta lagu. Ya, matanya serilah Siratul Rahim di sini. Ini saya curiga nih, Bang Yusinus ada di sini pasti lagi diciptain lagu terbaru. Baru-baru keluar. Baru keluar, asik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga ya di Oda Ding ya. Siap, siap. Oke, Be, ini tempat yang luar biasa. Babi sampai menghabiskan waktu berapa lama kalau di sini? Nggak tentu lah. Kadang-kadang apa maghrib, baru pulang. Duduk aja di sini. Duduk ya? Kadang-kadang cucu-cucu. Enak ya? Hiburan, habisin masa tua lah. Menghabiskan masa tua, ya masih tersehat ya Be ya. Awalnya sejuk ya, luar biasa ya udaranya ya. Oke, Be, kita udah ngobrol banyak banget ya tadi ya di ruang tamu, Ba Be. Bicara semua hal. Iya, iya, iya. Dari mulai akar dangdut dan sampai dengan penghargaan dan lain-lain. Kayaknya waktunya juga udah lumayan banyak. Terima kasih. Cuma saya kita tanya dulu, Ba Be. Tidak, Pak, Ba Be, dengan acara Oda Ding ini apa nih, Be? Obrolan dangdut rending. Senang nggak sih, Ba Be didatuh sama kita? Saya tuh sebetulnya baru juga dengar. Tapi dengan misinya begini, ini bagus. Ini mengangkat generasi dangdut-dandut untuk setelur. Setelanjutnya itu. Bagus ini, bagus. Alhamdulillah, Oda Ding rasanya asik banget. Kata Ba Be, seorang pekita legend banget bilang, bagus. Jadi semangat saya. Oke, mania dangdut, gimana saja berada pekita Oda Ding. Rasanya asik banget. Sampai di sini saya ngobrol dengan The Can Legend. Seorang pekita lagu luar biasa, Pak Haji Kat Es. Dan juga seorang penyanyi senior, satu tangan merah. Dan Arjun bersama East Dahlia, nanti juga bakal hadir coming soon di Oda Ding berikutnya. Jadi saya Astrid, Pak Amitan, sampai ketemu di Oda Ding berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.